Mobil Temen Oke, balik lagi sama gue Aldir Ais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Ya, kali ini gue mau bikin satu konten baru Yaitu namanya adalah Mobil Temen Kalau kita punya yang namanya Honor Spotlight Sekarang kita juga punya konten yang namanya Mobil Temen Nah, ini episode pertama Mobil Temen kali ini Di belakang gue ada satu expander yang viral Expander yang ngaco banget Ini expander ngeri Nah, tanpa buang waktu lama lagi gue akan langsung panggil aja onernya Kita akan tanya jawab sama dia Dan kita mau cari tau tentang mobilnya seperti apa Oke, ini dia Alvin dari Earth Auto Concept Yoi, Mais Bro Apa kabar, Bro? Baik Oh, salah sebelah sini Baik Oh, salah iya Gimana? Sehat? Baik, baik, baik Sebelah sini, sebelah sini Sebelah sini, sebelah sini Nah, ini dia Ini Bro Alvin dari Earth Auto Concept Ini salah satu care enthusiast, builder juga Ya, dan dia ada di daerah Ya, daerah banget sih ini Ya, enggak maksudnya gue mau menjelaskan Oke Bukan, gue bilang daerah itu bukan berarti menghina ya Lo jangan salah tanggap Enggak, justru daerah kadang-kadang amazing sih Itu dia makanya Ya Amazing sih Sebenernya kalo dibilang daerah itu ketinggalan sebenernya enggak juga Ya kan? Oke Daerah juga sebenernya bagus-bagus juga Banyak kok, banyak Sumpah, enggak bohong Kemarin gue di Sumatera banyak juga mobil bagus-bagus Cuman, kendala di daerah itu seperti yang Ini yang gue pernah denger ya Enggak tau deh kalo di daerah lo seperti apa Tapi katanya kurang SDM Betul Kurang, apa namanya, barang-barangnya kurang lengkap Betul Itu doang kan berarti kekurangannya Betul Nah, emang lo asalnya dari mana sih? Gue dari bumi Berhubung gue kan orang Earth ya Sadis Keren Gue dari bumi sih Daerahnya di mana? Cirebon, Pak Cirebon, ya Di Cirebon ya Yoi Nah, ini di belakang kita udah ada expander Ini basic-nya apa? Mobil kendaraan roda 4 Iya, mobil apa? Oke, expander sport Expander yang tipe sport? Yap Oke, tahun? 2019 2019, berapa cilinder? 1.500 cc, 4 cilinder Cakep Oke Bener gak ya gue ya? Bener 1.500 cc, 4 cilinder Transmisinya? Automatic 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 Oke, yaudah Kenapa lo pilih mobil expander Untuk lo modifikasi? Karena ini salah satunya Mobil merek Mitsubishi Yang sangat merakyat Yang sangat, yes Bener dong? Bener Sangat merakyat Dan diproduksi oleh Indonesia Bukan Thailand Bukan Jepang Jadi gue menghormati Indonesia Dan gue Ibaratkan gue emang demen Mitsubishi Basic-nya Untuk basic gue demen banget Mitsubishi Oke Dan salah satu Ini nih keluaran Indonesia Pure Pure keluaran Indonesia? Yap Maksudnya dirakitnya disini? Yap Jadi kayak misalkan Pajero Ya kan? Itu kan bisa dulu ada yang build up Ada yang build up, ada yang disini Ada yang... Enggak Kalau Pajero itu dua Setau gue Ada yang build up dari Jepang Atau Thailand Oh bukan yang dibuild dari sini? Kalau Xpander dibuild dari Indonesia Jadi Indonesian pride Oke Berarti yang pertama Alasan lo pilih Xpander itu adalah Memang karena produksi di Indonesia Terus yang kedua Memang mobilnya merakyat Betul Yang ketiga ada lagi Kacang goreng Ada lagi Yang ketiga Duit gue cukupnya segitu Duit lo cukupnya segitu Untuk ngambil Xpander Kalau itu gue gak percaya Cukupnya lagi segitu Oke Kita mulai masuk ke Modifikasi-modifikasi apa saja nih Ini kalau dari kaset mata Yang pertama kali kelihatan dari luar itu adalah Dari bagian eksterior Betul Dari Ini ya Body kit ya Body kit Body kitnya Diapain sih? Jadi gini Karena Xpander ini kan Ya balik lagi Indonesian pride ya Gue ngangkat Dan sampai akhirnya Gue tuh ter-trigger Untuk membuat Produk massal Ciptaan dari Earth sendiri gitu Jadi kita tuh Orang Indonesia lagi gitu kan Oke Kita creating Sampai akhirnya kita punya Produk massal Body kit sendiri Oh jadi ini yang body kit Yang lu jual secara Mase production Yes Maksudnya orang-orang juga bisa beli Bisa Kalian mau ke Dimanapun juga Tinggal kontak Aldi Nanti gue kirim Jangan kontak gue dong Langsung aja nih Ada Instagramnya di bawah sini Oke Sama aja sih sebenernya Ada langsung aja Yes Oke berarti ini body kitnya udah lurubah total ya Bumper Sudah lurubah total Jadi ini konsepnya kan full body kit ya Full body conversion Oke Jadi Bumper depan Bumper belakang Side skirt Dan tentunya Gue tambahin sedikit Custom agresif white body Oke Ini berarti Sebenernya white bodynya bisa dibuka Bisa Maksudnya kalau dibuka Berarti bumpernya ada segini aja gitu ya Ada betul Jadi kalau gue keluarin produk massal itu Entah dia unitnya pengen yang ekstrim Kadang-kadang zaman sekarang Indonesia itu Yang bermainnya pelak-pelak lebar Iya Ibarat midi fitment Tapi pelak lebar Sampai akhirnya gue jeptain seperti ini Tapi Kalau mau stock OEM fender Saber Gue masih bisa masukin body kit Saber Body kitnya seperti ini Betul Oke Oh nama body kitnya Saber 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 Bukan Saber Iya iya Saber Bukan subur Subur kita berdua Lu Urus sekarang curang Terus lanjut ini nih Ini grillnya ini memang bawaan dari expander langsung Atau emang lu udah keren sendiri Gue full custom desainnya Semua berarti Termasuk dari grillnya juga Totally Desain sendiri Oke Nah Untuk body kit nih Body kit di luar dari White body agresif ya Betul Berapa sih Kocek yang Estimasi aja Estimasi Gue gak mau nyebutin Ikseknya Karena balik lagi Indonesia itu Ongkirnya Gelap Ongkirnya gelap Lo ngerasain sendiri kan Lo jualan body kit kan Dan gue setelah dia jualan body kit Gue ngerasain sendiri Gila ini maksudnya apa gitu Bukan keloan Kita bikin produk ringan-ringan Tapi kalah sama volume Bener gak Bener Body kit kita gak ada yang ibaratkan 4 kilo gak ada Gak nyampe 4 kilo Kita gak nyampe 4 kilo body kit Tetapi begitu udah di packing Sampai akhirnya kita kirim ekspedisi Yang dihitung volume Ya kan volume Oh gitu Yaudah jadi berapa nih budget yang ditutukan Ini kisaran 10 jutaan 10 jutaan itu udah termasuk chat sama pasang Udah terima beres Udah terima beres Terima beres guys Untuk dengan kondisi OEM ya OEM Dalam artian Utapah white body agresif Oke Terus yang kedua White body agresifnya inilah Oke Oke Kenapa lu kepikiran untuk bikinnya jadi white body agresif Kenapa gak white body yang natural Hmm Karena gini Karakter dari desain expander sendiri Kalo gue liat ya Gue tuh demen banget Secara pribadi Racing Oke Berarti basicnya lu tariknya dari garisnya racing Betul Gue aliran Lebih ke arah JDM dan racing gitu lah ya Sampai akhirnya gue ngeliat kayak Perkembangan dunia jaman now Itu ya Kayaknya sih gak selalu Apa nih Yang camber-camber Kalau natural gitu kan Lebih bagus yang camber ya Iya Karena berhubung kaki gue jorok guys Sampai akhirnya gue demen racing Sampai ya begini ciptaannya gitu Lumik racing Oh berarti Personal touch lah Untuk memenuhi kebutuhan lo yang lo suka racing Betul Tapi memang mobil ini gak camber Enggak Atau memang Menurut pandangan lo Camber itu memang cocoknya Eh sorry White body Natural itu cocoknya untuk Camber Sedangkan kalau misalnya Secara pribadi gue Atau enggak Kalau misalkan natural Ya mentok-mentok Mainan JDMity lah Oh oke Antara dua genre itu ya Dua genre itu Camber yang gini-gini Atau yang Meaty Yang Meaty Tapi velgnya gak terlalu yang gede-gede Oh Velgnya gak terlalu lebar Contoh kayak misalkan Expander nih Ini kan gue sendiri pake 18 Ring 18 Jadi kalau misalkan Kayak pengen natural fender Ini mah balik lagi selera ya Kalau gue lebih suka Natural fender pake 17 Tapi bandenya Meaty Bandenya Meaty Itu lebar berapa? Biasa kalau gue hitung Expander Depan 8,5 Belakang 9,5 Ete-nya coba mainin Di kepala 32-35 32-35 Itu rata Pasti Dengan band 255 Terus Kalau misalnya Kita mau bikin White body agresif Kayak begini Betul Ini kurang lebih panjangnya Mungkin sebelah sini Ada 5 cm Ada lah ya 5,5 cm Per sisi Per sisi Berarti total 11 lah ya Nah ini budgetnya berapa nih Bro Kisaran lagi ya Kisaran Kisaran aja Karena Kalau kisaran-kisaran Kalau white body sendiri Gue bikin di angka 12 12 juta Jadi jangan kaget Antara Body kit yang sudah diproduk Masalkan Dengan yang custom Tentunya kan beda Bentar Ini 12 juta itu Udah termasuk sama bampernya Belum Diluar Apa berarti Ini white bodynya sendiri Only Kitar 12 juta Oke Lumayan tuh ya Udah berapa Selanjutnya nih Yang gue liat nih Ini cup mesinnya diganti Apa enggak nih Ganti Ini cup mesinnya custom Ini emang sengaja lo bolongin Nah cup mesin custom gini Berapa duit nih 3,5 juta 3,5 juta 3,5 juta Oke Lumayan banyak ya Lumayan Selanjutnya Ini nih Ini lo karbon nih Karbon Karbonnya kevlar nih kayaknya nih Kevlar Berapa duit 1,5 juta 1,5 juta Sepasang Yes Standar lah ya Standar Harganya Standar Oke Coba kita geser-geser lagi Disini boy Gue penasaran dengan white body White body yang agresif kayak gini Ini kalau pintunya dibuka Seperti apa Boleh Sekarang kita akan coba buka Buka Oke Lihat dong galurnya Jadi emang dia udah ada Dibikin Ini buat angin ya Angin semua Dan ini kan biasanya Kalau Umumnya nih Umumnya white body itu Hanya mengeluarkan Iya Dan tidak berfungsi Dummy Ngerti Maksudnya dia cuma yaudah Supaya bodinya keluar Tapi kalau gue enggak Gue justru emang Sengaja bikin white body Yang berfungsi semua Ini ada bolongnya nih Buat angin dari sini berarti ya Gue waktu itu pernah sih Nyemprot mobil gitu Gue lagi nyuci Keluar sih Bucrat sih Ya iyalah kan lo bikin lo bangnya Jadi intinya walaupun lo sudah di white body Dia tetap presisi ya Ya harus presisi Jadi untuk Buka pintu pun juga masih Lurus gitu loh Buka pintunya juga masih Normal ya Tanpa ada Embel-embel A, B, C, D, E, F, G, H Ini gue jadi rada sedikit Nggak enak Kenapa? Kotor mobil gue Musim hujan Nggak apa-apa Ini rada kotor sih Nggak apa-apa Aman aja Terus selanjutnya ini nih Spoiler ya? Ini spoilernya lo bikin sendiri kayaknya? Custom lagi Tapi udah tercetak secara produk masal Produk masal Maksudnya sudah dijual juga? Jual juga Ini berapa duit? Kalau non-carbon Di angka 2.5 juta Kalau carbon itu di 3.5 Di 3.5 3.5 Bagus nih Terus ini nih Ini juga aneh nih Ini kalau misalnya Kalau ini orang sebutnya dengan Sebutan spoiler Kalau ini Apa sih namanya? Ducklit Ducktail Ducklit Ducklit apa? Ducklit itu ujungnya bemper banget Kalau ducktail? Ducktail itu kayak wing spoiler Oh Ducklit Ducklit Wah ilmu Lead ini tulisannya gimana? LED Lo pernah denger namanya Tranklit nggak? Tau Naik ducklit Ducklit Oke bener Ini bagus juga sih Lumayan ya buat Ini lumayan loh bro Kayak lo nongkrong bisa taruh hape Biasanya gue kongkong sama temen-temen gue ngopi Pada naruhin gelas semua gue Bagus naruh gelas Untung pada nggak naruh masalah disini ya Nggak, nggak ada untungnya Alhamdulillah loh Oke Ini ducklit gini berapa duit nih bro? Itu gue bikin Satu setengah juta Satu setengah juta Ini ibaratnya add-on berarti ya? Add-on tambahan Berarti kalau misalnya lo mau pakai bisa Nggak pakai juga nggak apa-apa Bisa Betul Oke Tadi kalau harga bodykit yang 10 juta itu udah include dengan beber belakang ya? Totally udah dapet semua Oke Ini gila ya Dari bodykitnya aja udah Hampir berapa puluh? Nyentuh di hampir nyentuh 30 juta gitu Untuk bagian ini ya Penambahan bodykit-bodykit aja Oke Terus untuk bagian lampu Kayaknya belum ada modifikasinya ya? Lampu justru ini keunikannya expander gue tuh Punya ciri khas beda Karena gue liat lagi trend di luar Ada yang namanya slain nose Slain nose itu apa? Slain nose itu ada aliran pors-pors gitu ya Gue liat di luar sana Oke 350z itu yang kayak si headlamp itu diilangin Jadi dia slain nose alias hidung Nose kan hidung Jadi mobil itu tanpa mata cuma ada hidungnya doang Oke Sampai akhirnya lampu DRLC expander ini gue butain Lu matiin Matiin dan prinsipnya kayak fog lamp jadinya Dan slain nose itu sendiri sebenernya dia kayak ngidupin fog lamp untuk menjadi headlamp Ngidupin fog lamp untuk jadi headlamp Liat memposisikannya Slain nose Slain nose Oke ini istilah baru nih Lumayan gue juga jadi belajar Yes Berarti sekarang Tapi kalo misalnya dari segi bentuk gak ada perubahan yang signifikan ya? Enggak Enggak ada Karena kalo expander pada umumnya kan lampu disini Ya itu hokinya gue Kenapa? Jadi gue gak terlalu merasa tersesat gitu Karena emang headlamp udah dibawah Jadi gue tinggal butain ini aja Ininya Ini tadinya ada ya? Ada lampu DRL dia Bawaan pabriknya Oh ininya lu cabut Cabut Gue flat Berarti kalo orang ganti body kit juga berarti DRLnya kecabut juga? Enggak Ini khusus custom gue Oh Maksudnya yang kalo misalnya untuk yang OIM nya Ya masih ada DRL tetep bisa jalan Masih-masih Oke Terus selanjutnya kita mau masuk ke bagian mesin nih Sektor mesin Mesinnya sendiri nih kalo gue liat udah ada otak antik dan ada penambahan keong racun kayaknya Betul Iya kan? Betul Ini ada keong racun disini Ini berarti penambahan turbo ya? Penambahan turbo Dan ini mohon maaf Ini corong buat apa ya Pak? Biasanya buat ngagetin orang Bukan gitu Kenalpot 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 ya? Kenalpot itu Kok kenalpot di depan ya? Karena pada umumnya mobil drag itu di depan Bener gak? Bener Tapi ini mobil drag? Enggak sih Styling nya racing Style racing Style racing Jadi kenalpot nya lu pindahin ke depan Iya Berarti gak ada di belakang Dan kedua kalo kena banjir gue gak akan kelelep Emang cerobong suka banjir? Sedikit Oh sedikit Oke Agak make sense Alasan agak make sense Iya Ini penambahan turbo gini Ini turbo kit atau lo custom? Gue custom sendiri Custom Berapa sih biayanya kalo misalnya lo punya expander? Nah ini agak panjang nih gue ngomong nih Boleh Nih jadi expander itu kan pada umumnya tadi ya Gue mau develop nih Dari NA yang 1500 Itu ada kemungkinan possibility untuk swap engine Swap engine ke? Evo 10 Evo 10? Evo 10 Karena kayak Bang Rifat punya sendiri itu kan pake yang Evo 10 Tapi CC nya tidak 2000 CC Dia pake yang 1800 1600 100 lah round segitu kan Nah gue tadi itu udah pengen bikin seperti itu Tapi balik lagi di kiblat gue yang coba kita memaksimalkan fungsi yang udah ada Sampai akhirnya gue tuh emang punya stok juga mesin Evo 8 Tadinya gue mau masukin Cuman kayaknya kerjaannya rumit banget sih Oh tadinya lo mau swap engine? Evo 8 kalau nggak Evo 10 Oke Itu udah pilihan sih antara dua itu Tapi gue pikir-pikir kayak gue tuh harus nanam kopel apa segala macem Dan risetnya tuh nggak cepet Nggak cepet Bang lipat aja yang maksudnya sejago itu ya Emang pembalap gitu Kalau untuk bagian engine tuh emang menurut gue modifikasi yang paling Komplikated banget Komplikated dan butuh waktu Bukan hanya waktu ya Lo butuh knowledge nya yang cukup tinggi Betul Kayak gitu Karena ada yang namanya trial error nya Ada yang namanya tuning-tuningannya nanti Belum nanti antara mesin sama gearbox gimana Gearbox ke kopel gimana Lebih banyak kalibrasi Betul kalibrasi lebih banyak Jadi untuk engine nya sebenernya lo masih pakai engine dari expander yang Bawaan Standarnya Cuman lo penambahan Turbo Berapa budget nya kalau lo mau Misalnya ada yang mau nih Eh gue juga punya expander dirumah Gue mau yang turbo-in Bisa nggak lo? Kan berapa duit sih? Gitu Around ya? Around Around 50-60 juta 50-60 juta Itu 50-60 juta udah termasuk dengan piggyback ya? Udah 50-60 juta sudah termasuk dengan piggyback terima rapi Aman Berapa maksimum boost nya lo berapa? Gue mainan settingan Keren nggak bahasa gue? Kayak orang ngerti turbo gue Yang lu emang pembalap Tapi gue nggak ngerti-ngerti banget tentang turbo sebenernya Bombong Ini settingan Enggak Bener-bener Berapa? Masih membuka dulu Oke jadi kalau untuk kayak turbo sendiri gue nggak mau nyiksa ini mobil ya Dia tuh kalau 0.4 biasanya 1.5 boost juga is okay Tapi berhubung internal engine gue masih stop Gue nggak bisa yang kayak maksimalin banget dong pressure nya Takut engine blow kan? Ya ya Takutnya jebol Gue limit cut di 0.5 0.5 Nah kalau misalkan dia emang pengen coba sesekali balap 0.8 is okay Oh maksudnya lo bisa Ada ininya ya apa namanya? Karena ada dustek dan tundingannya kan? Yes Ada puteran ya? Puteran puteran Apa itu istilah yang namanya? Modul? Bukan yang alat Boost controller Boost controller ya itu dia Ada ya di sini boost controller Ada Berarti ini lo cut di 0.5 tapi lo bisa naikin sampai 0.8 0.8 0.8 dengan internal stock engine Safe? Safe Safe Gue udah dyno Dapet berapa HP nya? Stock expander itu sekitar 99 sampai 102 Oke itu stoknya? Stock engine Gue tuningan stage 1 ini gue udah mainan di 155 DK 155? Ya Jadi gue naikin sekitar 55 HP Sekitar 55 HP dengan penambahan turbo dan dustek Ya tuningannya gue boleh spill bengkel? Boleh dong gak apa-apa boleh Gue ini emang gue pasang sendiri Masalah hardware kayak instalasi jalur dan lain-lain emang itu kan personal banget ya Pengen sukanya gimana Balik lagi mesin abstract lo Ya maksudnya ini untuk masalah desain penempatan segala macam berarti lo yang custom sendiri Gue udah pasang dan akhirnya aktif semua bekerja dan fine tuning itu Yang ibarat kan gue titipin ke salah satu temen gue juga di Jakarta Oh bengkel apa tuh? Ko Rudy RS Oh RS tuning RS tuning Dia tau Detilnya si ini Dia tau banget Detilnya si merah Detilnya si merah Dan jujur aja kalo gak ada Ko Rudy kayaknya udah engine blow gue Jujur aja gue thank you banget Ko Nah itu juga jadi satu pembelajaran buat kita semua dalam artian gini loh Gak semuanya tuh mesti kita kerjain sendiri Betul Terkadang kita juga perlu ngelempar sesuatu itu kepada ahlinya Pakarnya gitu Pakarnya bener Karena otaknya kita itu gak mungkin bisa menjabani semuanya gak sih? Bener bener banget Dan ada masukan dari sang pakar-pakar itu yang membuat kita tuh menjadikan karya terindah Itu dia Itu yang gue bilang terkadang itu sekarang itu kita lebih butuh yang namanya kolaborasi Ya kan? Dimana Antara satu bengkel dengan bengkel lain Betul Atau kita sebagai builder dengan bekerja sama dengan bengkel lain Udah gak ada lagi lah rival-rival bengkel udah gak ada Ko menurut gue ya Gak ada bener Sekarang waktunya lagi kita untuk berkolaborasi untuk bikin karya Betul Karena otomotif Indonesia akan semakin maju maju dan maju Maju Nah Sekarang coba kita masuk ke bagian interiornya nih Ya Eh ntar dulu ntar dulu Sorry sorry gue potong Ini berarti kenal potnya disini tok Ya Gak ada yang ke belakang Gak ada Pendek gini doang Langsung dari exhaust turbo Iya Ini kan intake manifold nih Langsung ke downpipe berarti Downpipenya kan langsung nyantol di turbo Haa nyantol di turbo Langsung buang Langsung buang Ganti istilahnya free flow ya Free flow Oke Free flow Sekarang kita lihat bagian interiornya Gue potong boleh gak sih? Boleh Kan tadi nanya-nanya Gue pengen bikin tebak-tebakan Apa tuh? Gue mau bikin tebak-tebakannya adalah Ntar lu ada hadiahnya gak? Cium dari gue tak? Skip Padahal seru lu tebak-tebakan gue lah Ya udah Boleh 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 Gue baru pertama kali Rilis di Youtube lu Oke boleh boleh Nah tadi kan lu bahas mesin Lu lupa namanya mesin itu hidup akan ada bensin Iya oke Bensin Lu boleh cari dimana letak tanki bensinmu Dimana letak tanki bensin Biasanya tanki bensin expander itu setau gue ada di kiri belakang Yap Tapi sekarang gak ada Yap Ya kan Dispindahin sebelah sana ya? Coba aja lu cek Coba kita lihat Nih tebak-tebak buah manggis nih Wah Ternyata disebelah Kanan belakang juga gak ada tanki bensin Tapi tenang Gua tau dimana tepatnya Gimana? Ini dia Terimakasih 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 Sudah menjawab Ini dia tanki bensinnya Ya berarti emang bener-bener best bro gua sih Karena dia tau Bukan ini Maksudnya Ini juga kayaknya lagi mulain sekarang Yap Jadi kalo misalnya orang white body itu rata-rata Kanan kirinya bener-bener dirapihin Gue karena awalnya tuh simple di Gue ngeliat gue gak suka mobil yang miring Dalam artian Gak presisi Iya kiri sama kanan kenapa harus timpang gitu Iya 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 Sampai akhirnya gue nekat sih Makanya iya Makanya kenapa gue tau Terlalu yang tadi gue liat disini Bautnya gak normal nih ya kan Bener aja pas kita angkat Ternyata disini ada Tempat bensin Oke Gue dapet hadiah berarti nanti Gue traktir makan cuanki Oke yuk kita masuk ke dalem sekarang Gue izin duduk ya Mau ngomong-ngomong Nah Lu disini aja Sini yang deketan Oke Standar ya Bagian interiornya standar banget nih Paling ada penambahan Eh bukan penambahan ya Pergantian di bagian jog depan Ini pake Bright Bright Samurai ini Bright Samurai Berapa duit nih Baru tuh pasang Waktu itu tebus berapa ya 60 juta 60 juta Pasang Belakangnya karbon ya Karbon Oh iya Berarti ringan dong ya Ringan Betul Udah di Udah Tadi gue tawar 10 juta Gapapa mau dia sombong banget ya Gapapa mau dia sombong banget ya Oke Terus disini ada Boostmeter ini ya namanya ya Boostmeter 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 dari HKS juga Ya ini 2 jutaan lah ya Ya segitu Segituan lah ya Abis itu apa lagi Udah ga ada Ga ada Ada spek yang terakhir yang paling mujarab Adalah emblem bodykit gue dong Oh ini ya Custom Kalo misalnya beli Apa namanya bodykit di Earth Saber Nanti dia dapet Apa namanya nih Identitasnya Identitasnya tuh Earth Saber Expander Nomor 00001 Berarti ini yang pertama Ini yang pertama Pionirnya ya Pionirnya Gue jadi punya ide nih Buat obri nanti gue mau bikin juga Bagus Keren juga tuh Sepi banget interiornya Depan doang Belakang masih standar Tengah standar Belakang lagi standar Udah Udah Audio gue ga upgrade Audio ga ada Ga upgrade gue Oke Berarti kita keluar lagi Oke Si simple itu Nah Terakhir nih Di bagian fitmentnya nih Yap Dulu pake velg ring berapa? Ring 18 Lebar 10 rata Ete 25 25 rata Berarti 25 rata Kalo Expander itu dia Ini nya sama ga sih? Sama Oke Terus untuk bagian Sobraker Atau segala macem Lu pake apa? Gini Jadi ceritanya Kalo gue ini kan udah coil over Oh ini pake coil over Coil over gue Coil over nya pake? ISC ISC Thank you call lucky Berapa budgetnya? 14 sampai 16 juta 14 sampai 16 juta Round Round Oke Terus apa lagi? Gue tambahin adapter Untuk menciptakan Eteni velg biar nol Oh berarti lu pake adapter supaya Velg nya lebih keluar lagi Keluar lagi Karena menurut lu masih kurang keluar Berarti kalo misalnya Mungkin ya kalo misalnya lu ga pake white body Velg nya sama body Mungkin rata body ya? Keluar sekitar satu jari Oh keluar dikit Makanya gue bikin Biar nol aja lah Kayanya Lebih keluar Lebih asik sih kayaknya Biar keluar Biar sesuai lah dengan Porsi medial nya Iya betul Oke sih BBK Udah gitu pake BBK BBK nya pake yang? Gue pake Keysport 8 pot mini 8 pot mini itu? 8 pot? 8 pot tapi mini Belum pernah denger ya? Oh belum pernah denger Nah ini 8 pot mini dengan diameternya berapa? Diameter dia 355? 355 355 355mm Yep Oke Enaknya kalo pake yang mini tuh Velg nya ga perlu yang agresif banget Karena gue budget nya baru punya velg Untuk ring 18 gitu Jadi Ya 8 pot mini masuk sih Yang mesti kan kalo 8 pot Kan sekitar velg 20 kan? Udah banget anggir 19, 20 baru masuk Gue 18 Masuk That's why gue beli yang mini Oke Oke lah kalo kayak gitu Ini modifikasinya keren banget Terus Terakhir nih Vin Gue ada yang mau gue tanyain Yap Apa sih arti mobil buat lo? Terutama mobil yang ini Yang merah ini Mobil tuh Jujur nih Ini jujur kan Mobil tuh anak gua Oke Mobil tuh anak gua Jadi gue yang harus gimana Mengkonsepnya Dan ngajarin lah Bahasa gue tuh ngajarin Anak gua harus kayak gimana Oh iya dong Ngedidik Ngedidik kan Sampai akhirnya gue Create something yang Ibaratkan anak gua tuh Terlahir seperti ini Gitu Kalo mobil Atau ya Entah mobil Motor Itu anak gua Oh maksudnya Semua kendaraan yang lupunya itu Renter sebagai anak lu Iya itu anak gua Luar biasa banget ya Alvin Art Auto Concept Dari kota Cirebon Bisa menghasilkan karya yang Menurut gue Amazing Kenapa amazing? Karena dari sebuah Expander Yang dimana Expander ini Yang biasa kita sebut dengan Mobil keluarga Iya Iya dong Lebih terkenal dengan mobil keluarga Bisa dirubah Di convert Dimodifikasi Menjadi mobil yang gahar banget Gimana Boy? Coba kalian kasih tanggapan tentang Expander Merah ini Di kolom komentar Jangan lupa untuk cek di channel Youtubenya Art Auto Concept Sama Instagramnya di bawah sini Ya kalo kalian butuh apa-apa Silahkan langsung DM Yang bersangkutan aja Bro Sekali lagi thank you so much Terima kasih banyak Episode yang pertama Mobil teman Gue akhirin sampe disini Sampai jumpa di video selanjutnya Gue Aldi Rais undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Ingat fail lagi ingat HSS Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax